Tapi ada dalam selesai sholat Begitu selesai kita menunaikan sholat Nabi ajarkan dan diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah Dalam sunannya nomor hadith 925 Kalimatnya singkat, padat Tapi dalam sekali, cuma baca pakai hati Khusus pada teman-teman yang masih belajar di kampus Ataupun pada orang tua Yang anaknya belajar atau kita sendiri juga belajar Ada doa yang dibimbingkan oleh Nabi Setiap selesai sholat Jadi ada doa yang dibacakan menjelang belajar Itu langsung perintah Allah kepada Nabi Jadi saat Allah menurunkan ayat Ya iqra bismu rabbika alladhi khalaq Maka diterunkan ayat yang berikutnya Wa kurrabbi zidni ilma Itu setiap akan belajar Ya Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma Ya Allah tambahkan aku pengetahuan Dia mesti baru setiap nambah masuk kelas Tambah pengetahuan baru Tambah yang baru Jangan sampai apa yang kita pelajari Justru tidak bergerak dari materi-materi yang sebelumnya telah kita gali Mesti setiap saat masuk dapat baru Orang Islam mesti begitu Ya mesti ada pergerakan ke arah yang positif Tapi ada dalam selesai sholat Begitu selesai kita menunaikan sholat Nabi ajarkan dan diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah Dalam sunannya nomor hadith 925 Kalimatnya singkat padat tapi dalam sekali Cuma baca pakai hati Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a Wa rizqan tayyida Wa amalan mutakabbada Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a Ya Allah saya mohon kepadamu Ilmu yang bermanfaat Jadi kalau saya belajar Jadikan apa yang saya pelajari Punya manfaat untuk hidup saya Kan banyak orang yang kuliah Belajar hanya sekedar menjarah ijazah saja Tapi ilmu yang ia pelajari Tidak memberikan manfaat pada kehidupannya Beda dengan orang-orang dulu pada umumnya Maka kembalikan kepada nilai-nilai itu Kalau anda mengaku muslim Mengaku beriman Tambah pengetahuan setiap waktu Yang kedua Jadikan pengetahuan itu Kita punya nilai manfaat Yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita Rizqan tayyida Dari ilmu itu Kemudian bisa memberikan manfaat kepada kita Untuk mendapatkan rizqan terbaik Ya wa amalan mutakabbala Dengan rizqan terbaik itu Maka besar kemungkinan amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya ini teman-teman sekalian Kembalikan mudah-mudahan Salah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik kembali Manusia pertama disebut oleh Allah dengan nama Bashar Bashar Siapapun dia Lelaki, perempuan, besar, kecil, tua, muda Lepas dari keyakinannya kemudian Maka nama pertama yang mawakat kepadanya Bashar Ini nama universal Artinya setiap manusia Sepanjang dia manusia Apapun keyakinannya selama dia hidup Berimankah sampai wafat Atau tetap memilih dia tidak beriman sampai ia wafat Itu resiko ia kemudian ketika kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi dalam menjalani kehidupannya di bumi Maka ia akan membawa sifat-sifat Bashariah Sifat Basharnya Apa itu Bashar Bashar setidaknya Memiliki dua makna yang utama Jadi jika disebutkan kalimat Bashar Itu tidak akan lepas dari dua makna ini Satu Alhamdulillah Kulit halus yang tampak Kulit halus yang tampak Jadi ketika Allah menyampaikan Kembali ke Quran surah kelima belas Ayat 28 Nanti sampai 29 sempurna kan Dan ingatlah pelajari Pahami Dalami Ketika Rabbu Muhammad SAW Mengumumkan kepada seluruh makhluk yang ada di langit Kalangan malaikat Dan sebagian jin yang ada pada saat itu Ada jin yang hadir pada saat itu Kelak nanti ada satu jin yang hadir yang membangkang Yang dikenal dengan iblis di kemudian hari Iblis itu asalnya dari jin Yang tadinya taat Lalu melanggar ketaatan kepada Allah Dikuasai oleh sifat buruknya Maka berubah nama menjadi iblis Itu dalilnya ditemukan di Al-Quran surah ke-18 Al-Kahaf Ayat ke-50 Paling kanan perpengahan di Musab Ketika kami perintahkan kepada para malaikat Untuk hormat sujud kepada Adam Semua sujud hormat Kecuali iblis Siapa iblis itu? Kana minal jinni Adalah ia sebelumnya termasuk golongan jin yang taat Tahu dari mana taat? Karena kalimat sebelumnya adalah lawan dari ketaatan Fafasaqa Tiba-tiba kemudian fasik Lawan fasik itu taat Asalnya taat Bahkan dikenal dengan jin yang sangat taat Cuman sayang Ketika Adam diciptakan punya keunggulan Dia tidak menerima keunggulan itu Diminta oleh Allah untuk hormat Dia tidak mau hormat Karena itu disebutkan di Al-Baqarah E34 Dengan redaksi awal yang sama Dengan sifat keangkuhannya Yang tadi asalnya Yang Al-Baqarah 34 Sifat keangkuhannya Dia enggan untuk sujud Wasta kebar karena sombong Sombong Angkuh dia Jadi mohon maaf Kalau ada orang angkuh sekarang Anda telat Iblis sudah duluan Dan jangan berlomba dengan Iblis Anda tidak akan menang Dan indahnya Allah mengklarifikasi Mudah bagi Allah mengatakan Kamu sombong Tapi dasar makhluk kadang-kadang bisa mengelak Dia mengelak Dia ngelak Saya tidak sombong kok Karena itu nanti Allah turunkan sistem hukum Mesti ada pembuktian Mesti ada klarifikasi Sehingga nampak bukti otentik Nyata Kemudian hukum diturunkan Maka di surah ke-7 Al-A'rad Ayat 11 sampai 13 Terutama di ayat ke-12 Jadi klarifikasi di lisannya langsung Hey Iblis Kenapa engkau tidak mau sujud Ketika aku perintahkan Kata Allah bukan sujudnya yang penting Perintahku yang penting Semuka langit dan bumi Tidak sujud kepada aku Tidak akan menurunkan status aku Sebagai Tuhan Tetap aku Tuhan Aku Tuhan Cuma yang penting perintahku Kenapa engkau tidak mau taat dengan perintahku Bukan Adamnya Ini perintah sayanya Apa jawabnya Saya lebih hebat daripada dia Kau ciptakan aku dari api Dan kau ciptakan aku dari tanah Tidak level Yang tinggi harus hormat kepada yang rendah Keluar dari sini Jadi hati-hati Pak ya Kesombongan tidak diinginkan oleh Allah SWT Kembalikan Di halus yang tampak Kulit halus yang tampak Jadi manusia kemudian diciptakan oleh Allah Dengan kulit halus yang tampak Disebut dengan nama Bashar Untuk membedakan dengan makhluk-makhluk yang lainnya Dengan hewan lain Saya tidak bicara warna ya Saya bicara sifat kehalusannya yang tampak Warnanya mungkin beda-beda Dengan hikmah tersendiri Buka Al-Quran surah 30 Al-Rum Ayat 22 Yang paling kiri Agak sedikit ke tengah Bawa sedikit Dan diantara tanda-tanda yang Allah buat Untuk menjadikan anda dekat dengan Allah Supaya ingat Ingat Kalau disebutkan ayat Awasnya Ada ayat Ada alamat Itu beda Ada ayat Ada alamat Kalau alamat Tanda yang mendekatkan pada tujuan Dimana alamatnya Masjid Salman Disebutkan Masjid Salman alamatnya Sekian-sekian-sekian Maka dengan mengikuti alamat Itu cepat sampai ke tujuan Anda yang gak tahu alamat Dan gak pernah mau mencari sumbernya Maka kemungkinan besar Sulit sampai ke tujuan Tidak mudah Ingin cepat Sampai Maka cari alamatnya Orang Indonesia Andalannya al-fatihah Ketika haji Kemudian tersesat Ketemu askar Hapal al-fatihah Gak bisa bahasa Arab Andalan al-fatihah Ayat yang ke enam Pak Ihdinas surat al-mustaqim Tunjukkan saya jalan yang lurus Dilihatkan maktab Maktab sekian-sekian Askarnya juga pintar Dia gak bisa bahasa Indonesia Dijelaskan bahasa Arab Gak paham Dilihat Dia tanya Ihdinas surat al-mustaqim Dijawab Surat al-ladhina namta alayhim Ghaidil maghubi alayhim al-ladhari Ambil jalan yang lurus Jangan belok Engkau bisa tersesat Atau engkau jauh Sampai dicela oleh orang Ghaidil maghubi alayhim Walad dalin Tersesat Atau banyak dicela orang Lurus Ya Dikembalikan Wa min ayatihi Tapi jika ada kalimat ayat Disebutkan Even itu dalam bahasa Arab Hanya dalam bahasa Arab Apalagi dalam Al-Quran Atau hadith Maka tidak ada ma'ada lain Kecuali tanda yang mendekatkan Seorang hamba dengan Allah Karena itu semua Firman Allah di Al-Quran disebut ayat Al-Baqarah 286 ayat Ali Amran 200 ayat An-Nisa 176 ayat Ayat Kenapa disebut dengan ayat? Karena setiap kali kita baca Al-Quran Keadaan kita lebih dekat dengan Allah Gak percaya silahkan Anda sedang gelisah Alih-alih bikin status yang tidak jelas Mendingan wudhu Ambil wudhu Buka mushab Baca Al-Quran Ketika keadaan dekat dengan Allah Zakar Zikrun itu dekat Nyambung Ketika zikir anda Baca Al-Quran itu zikir namanya Ya dalamnya Al-Quran surah 15 ayat 9 Inna nahnu nazalna zikra Kami turunkan Al-Quran sebagai bagian dari zikir Supaya engkau ingat dengan Allah Jadi begitu anda tersambung dengan Allah Tenang hati anda Itu jaminan di Al-Quran surah ke 13 ayat 28 Yakinkan pada dirimu Kalau zikirmu benar kepada Allah Hatimu tentram Al-Quran bagian dari zikir Buka Al-Quran Bacakan Tenang hati anda Tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Buka Gelisah Di kampus Di kelas Datang ke masjid Salat dua rakaat Buka mushab Baca Al-Quran Tenang Bikin status Kami menyelesaikan masalah Kami menyelesaikan masalah